Ivan Fadila sempat pergoki Vena Melinda selingkuh sama anggota DPR ternama ini, mereka berduaan di. Pantas merasa tak kuat batin ketika berumah tangga dengan Vena Melinda ternyata Ivan Fadila pernah pergoki mantan istrinya selingkuh dengan anggota DPR. Bukan lagi diperbudak hatinya juga merasa terkikis saat Ivan Fadila memergoki Vena Melinda berduaan dengan anggota DPR ternama di Bandara Medan. Dipikir akan setia tapi kenyataannya Ivan Fadila justru dikhianati oleh Vena Melinda. Kini terbongkar sosok DPR ternama yang selingkuh dengan Vena Melinda dan Ivan Fadila menjelaskan siapa sosoknya perkenalan dan pertemuan secara intens yang dilakukan Vena Melinda dan anggota DPR ternama ini tentunya bukan isapan jempol belaka dan ini betulan terjadi. Ivan Fadila pernah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri ketika Vena Melinda mengkhianatinya dengan anggota DPR bernama Harry Lontung Siregar. Kedekatan Vena dan Harry sudah terjalin sejak mereka bertemu secara intens dan melakukan kegiatan bersama. Begitupun juga ketika Ivan Fadila membuntuti mantan istrinya saat selingkuh dengan Harry Lontung Siregar. Mereka pernah kepergok berduaan di Bandara Internasional Polanyi Medan awal Maret lalu, ucap Ivan Fadila dilansir dari Youtube Cumi Cumi pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Bahkan parahnya lagi perselingkuhannya itu disaksikan langsung oleh Ferel Bramasta dan Atal Noval dan hal inilah yang menjadi pemicu Ivan Fadila menggugat cerai Vena Melinda. Sehingga setelah cerai anaknya tinggal bersama dengan Ivan Fadila dan kondisi ini yang membuat Vena Melinda nyaris gila sebab stres tak bisa bertemu kedua anaknya. Padahal Ivan Fadila termasuk suami yang baik walaupun dia kerap direndahkan mantan istrinya dan dia sering menemani Vena Melinda saat berkumpul dengan temannya yang bekerja di DPR. Oh kenal banget aku sama Harry Lontung karenakan temannya Vena di DPR ya selama ini kalau kita kunker ataupun dia kedapil atau dia misalnya studi banding pasti aku selalu temenin, ungkap Ivan. Untuk membuktikan jika ucapannya bukan sekedar omong kosong belaka dia membawa istri dan anak Harry Lontung untuk memberikan kesaksikan saat sidang gugat cerai dengan Vena Melinda. Adanya pil pria idaman lain, Mas Ivan sendiri dapat info perselingkuhan Vena dan Harry langsung dari istri dan anaknya si anggota DPR itu dan ini akan kita buktikan di dalam sidang pembuktian, kata pengacara Ivan Fadila. Terungkap Vena Melinda selingkuh dengan petinggi DPR terkenal saat masih jadi istri Ivan Fadila. Cek fakta Vena Melinda selingkuh dengan petinggi DPR terkenal saat masih jadi istri Ivan Fadila. Cek fakta benarkah Vena Melinda selingkuh jadi penyebab utama percerainya dengan Ivan Fadila. Vena Melinda kini sedang mengalami KDRT yang diduga dilakukan sang suami Ferry Irawan. Kasus KDRT yang dialami Vena Melinda kini menjadi sorotan publik. Bahkan Vena Melinda terancam kembali menjanda akibat KDRT yang dialami. Setelah aksus KDRT viral, kehidupan Vena Melinda pun kembali jadi sorotan. Tak lepas kehidupan masa lalu Vena Melinda pun turut kembali jadi perbincangan hangat publik. Hal itu pun tak terlepas dari kehidupannya bersama sang mantan suami Ivan Fadila. Beredar kabar perselingkuhan yang dilakukan Vena Melinda menjadi penyebab utama percerainya dengan Ivan Fadila. Bahkan disebut bahwa selingkuhan Vena Melinda bukan orang sembarangan. Vena Melinda dituduh selingkuh dengan petinggi anggota DPR terkenal saat masih menjadi istri sah Ivan Fadila. Dan itu menjadi salah satu penyebab Vena Melinda dan Ivan Fadila bercerai. Isu mengenai orang ketiga ini sempat mencuat saat Vena Melinda dan Ivan Fadila akan bercerai kala itu. Ivan Fadila menuding Vena Melinda memiliki selingkuhan yang bekerja sebagai politisi. Meski demikian, Ivan Fadila tidak pernah menyebutkan siapa nama inisial pria yang telah berselingkuh dengan Vena Melinda. Di media atau di depan anak-anak aku tidak pernah menyebutkan siapa nama inisial yang telah berselingkuh dengan dia dan aku selalu menyebutkan dengan laki-laki itu tanpa inisial, ucap Ivan Fadila dikutip dari Youtube Hotman Paris Show. Varel Bramasta yang saat itu masih berusia 16 tahun tentu sudah mengerti dan menilai mengenai kabar perselingkuhan yang dilakukan Vena Melinda. Bahkan disebutkan informasi terkait perselingkuhan Vena Melinda itu didapat oleh Varel Bramasta sendiri. Silahkan ia tanyakan ke Varel, aku rasa dia gak usah nanya, dia sudah besar, malah ada beberapa info itu didapat dari Varel, pencitraan itu kurang baik, itu bisa diklarifikasi bahwa itu gak benar adanya, ungkapnya. Setelah dituding selingkuh, Vena Melinda merasa tak terima dengan pengakuan mantan suaminya. Aku jelas kecewa dituding selingkuh, ucap Vena Melinda. Kekecewaan Vena Melinda ini ditambah lagi dengan Ivan Fadila dianggap tidak bisa mengembalikan dirinya ke orang tua. Padahal saat menikah tanggal 7 Desember tahun 1995, aku baik-baik dengan Mas Ivan, aku sudah kecewa sekarang, apalagi ditambah dengan adanya kabar tersebut, kata Vena Melinda. Namun saat ditanya Hotman Paris lebih lanjut terkait pria yang dituding berselingkuh dengannya, Vena Melinda tak menutupi mengenai hubungannya dengan politisi yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Emang waktu itu ada gosip katanya kamu ini punya seseorang yang lain pengusaha di Medan, itu lanjut gak iya, tanya Hotman Paris. Pengusaha, bukan pengusaha tapi dia politisi, jawab Vena Melinda dikutip dari Youtube Hotman Paris Show yang tayang pada tanggal 19 Desember tahun 2019 silam. Namun faktanya menurut Vena Melinda dirinya tidak selingkuh, bahkan sudah 7 tahun menjanda saat itu tidak pernah terlibat hubungan asmara dengan pria manapun. Emang gak ada, itu kan namanya mitra karena kalau di DPR memang lebih banyak laki-lakinya, ujar Vena Melinda. 8 tahun setelah bercerai dari Ivan Fadila, akhirnya Vena Melinda menikah dengan Ferry Irawan. Kini Vena Melinda alami KDRT diduga dilakukan Ferry Irawan di usia pernikahan yang belum genap setahun. Dan akibat dugaan kasus KDRT itu, Vena Melinda terancam akan kembali menyandang status jandanya. Pantas pilih pisah, ternyata Ivan Fadila sudah kenal sejak lama selingkuhan Vena Melinda, sering ketemu bagaimana batinnya bisa kuat ketika Ivan Fadila sudah kenal sejak lama selingkuhan Vena Melinda dan sering bertemu. Bahkan dengan mata dan kepalanya sendiri Ivan Fadila melihat Vena Melinda berduaan dengan anggota DPR ternama bernama Heri Lontung Siregar di Bandara Polonia Medan. Vena Melinda dan pria inisial HLS ini juga pernah menjadi anggota SEA Games dan para Games 2011. Bukan hanya itu Heri Lontung Siregar ini dulu Wakil Bupati Tapanuli Selatan juga sekaligus pemilik Hotel Mewah Daksina yang bersebelahan dengan Garuda Plaza Hotel di kawasan Jalan SM Raja, Medan. Mereka pernah kepergok berduaan di Bandara Internasional Polonia Medan awal Maret lalu, ucap Ivan Fadila dilansir dari YouTube Cumi Cumi pada tanggal 18 Januari tahun 2023. Tak ingin perkataannya ini dianggap bualan belaka Ivan sampai membawa istri dan anak selingkuhan Vena Melinda saat sidang perdana. Adanya pil pria idaman lain, Mas Ivan sendiri dapat info perselingkuhan Vena Melinda dan HLS langsung dari istri dan anaknya anggota DPR itu dan ini akan kita buktikan di dalam sidang pembuktiaan, kata pengacara Ivan Fadila. Kini Heri menjabat sebagai anggota DPR Rikomisi X dari Partai Hanura Dapil Sumatera Utara II dalam bidang pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Kedekatan Vena Melinda dengan Heri ini konon menjadi bumerang keretakan dalam rumah tangganya dengan Ivan Fadila. Ivan Fadila juga pernah mengaku jika dia memergoki Vena Melinda selingkuh dengan pria inisial HLS sebagaimana tercantum dalam video yang diunggah pada tanggal 1 Juni tahun 2013. Ivan Fadila sudah mengenal sejak lama selingkuhan Vena Melinda itu karena dia sering menemani mantan istrinya kumpul dengan temannya saat masih aktif sebagai politikus. Wah aku kenal banget sejak lama sama selingkuhannya karena kan aku juga sering ketemu sama temen-temennya Vena di DPR ya selama ini kalau kita kunker ataupun dia kedapil atau dia misalnya studi banding pasti aku selalu nemenin dia, ungkapnya. Kedekatan Vena Melinda